Hari kedua, Pak Mukhtar, hari kedua sudah selesai. Jadi, kami sudah menanyakan psikolog apa saja yang diperiksa untuk atas diri tersangka PG Setiawan itu. Psikolog menjelaskan bahwa pemeriksaan untuk tersangka PG Setiawan itu, itu berkaitan dengan satu, intelijensi atau kognitif ya. Jadi, intelijensi ini kecerdasan, kognitif ini fungsi otak. Kemudian, yang kedua, Afeksi. Afeksi ini untuk menjabarkan tentang suatu perasaan untuk mendapatkan respon yang baik. Kemudian, yang ketiga adalah motorik. Motorik ini untuk melihat atau memeriksa pengendalian dan pengaturan fungsi-fungsi organ tubuh. Nah, alat yang digunakan untuk melakukan pemeriksaan ini memang ada lima, cuma memang tidak disampaikan alat pemeriksaannya. Tapi, yang jelas, pemeriksaan ini untuk melihat tiga hal ini, yaitu intelijensi atau kognitif, Afeksi, dan motorik. Nah, jadi sudah selesai. Kemudian, kami menanyakan apa langkah selanjutnya. Ada informasi dari Pak Kanit, informasi yang disampaikan Pak Kanit, itu selanjutnya akan pemeriksaan poligraf. Poligraf itu untuk mengetahui atau mengetes kebohongan, itu informasinya akan dilaksanakan hari Rabu. Tapi, tetap kami menunggu panggilan atau undangan resmi dari penyidik. Oke, Pak. Terkait tes afeksi, terus tadi kognitif juga yang dites, itu sebetulnya ada ini nggak sih? Apakah ini bisa membuat titik terang? Terutama, mengetahui apakah T itu pelaku sebenarnya atau bukan? Apalagi, kan ini dilakukan untuk kehatian-kehatian. Sebetulnya ini ada relevansi nggak sih, Pak? Ya, sebenarnya yang bisa menjawab itu antara penyidik. Penyidik kan membutuhkan pemeriksaan psikologis. Kemudian, psikolog melakukan pemeriksaan. Jadi, kebutuhan yang paling tahu apa yang dibutuhkan oleh penyidik terkait, pemeriksaan ini, kaitannya dengan peristiwa pidana ini adalah penyidik. Jadi, apakah dari pemeriksaan tiga hal ini, intelijensi, kognitif, kemudian efeksi, motorik ini, apakah bisa menguatkan peristiwa pidana yang dilakukan oleh Pegis Tiawan atau tidak? Kami tidak tahu. Cuma, kalau melihat secara keseluruhan, pemeriksaan kepribadian ini, kami penasihat Tugum itu melihat, sering interaksi, Pegis Tiawan itu orang yang baik, ramah, kemudian dia konsisten, kemudian dia tegar, tegar, saya tanya juga nyambung tegar, akhirnya saya berpendapat. Terima kasih. 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 Terima kasih.